Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibode channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini di hadapannya pemirsa ada sebuah lampu flip flop tapi namanya bukan flip flop ini jelasnya ini adalah 555 IC timer atau IC timer 555 kenapa 555 enggak 666 karena kalau 666 itu udah jeliah itu illuminati bahaya pemirsa jadi bukan itu sih sebenarnya enggak nyambung ya dan kalau misalnya sekarang saya mau sedikit ngebahas tentang IC 555 adalah IC yang bisa digunakan untuk timer bisa untuk waktu maju dan untuk waktu mundur juga bisa ya atau yang bisa disebut countdown timer itu bisa juga tapi kita harus menambahkan beberapa komponen untuk bisa jadi countdown timer artinya waktu hitung mundur nah kalau misalnya menurut saya sekarang lihat ini rangkaiannya sangat sederhana sekali saya menggunakan beberapa komponen diantaranya adalah resistor resistor elko kemudian lampu led kemudian potensiometer terus ada sedikit rangkaian penyara arus seperti IC 7808 kemudian ada juga rangkaian bridge ya ada rangkaian kiprok pemirsa nah kalau misalnya saya hidupin lighting saya seperti inilah jadinya jadi saya menggunakan trafo dengan besar 2 ampere karena kalau pakai 5 ampere saya sudah coba di video saya sebelumnya mungkin pemirsa sudah nonton itu langsung putus langsung rusak IC nya kalau dilihat dari dekat seperti inilah bentuknya pemirsa saya menggunakan 2 lampu led kemudian 1 potensiometer 3 resistor 1 elko dan 1 IC 555 dan untuk kakinya ini saya menggunakan menggunakan strapless isi strapless yang gede ya seperti ini kayaknya menurut saya itu lebih efektif dan lebih cantik untuk digunakan jadi saya menggunakan itu saya tidak menggunakan terlalu banyak kabel-kabel yang panjang karena ribet jadinya terus hasil kalau misalnya menggunakan lampu strapless eh menggunakan lampu strapless menggunakan strapless itu jadinya seperti ini itu rapi ya pemirsa tinggal dibengkokin pakai tang terus dimasukin jadi deh pokoknya nah gimana cara membuat lampu seperti ini pemirsa bisa tonton beberapa beberapa menit lagi atau beberapa detik lagi dan intinya untuk apa sih lampu ini ini adalah ini sebetulnya ya gini ini adalah lampu yang akan bisa dikembangkan untuk beberapa hal pemirsa seperti yang kita tahu di dalam di dalam komputer itu adalah itu bahasanya menggunakan bahasa digital yaitu bahasa 0 dan 1 dimana 0 itu adalah aktif low dan 1 adalah aktif high jadi kalau misalnya kita lihat disini di lampu flip-flop ini pemirsa bisa melihat saat dia mati ini sebetulnya bukan tidak ada tegangan dia ada tegangan cuma dia aktif tapi dia low tegangannya akhirnya dia gak hidup gak kelihatan nyala lampu LED nya kalau waktu dia nyala atau hidup berarti dia aktif high begitulah waktu aktif low dia itu logikanya 0 kemudian waktu hidup dia logikanya adalah 1 aktif high nah kalau misalnya di dalam komputer kan pemirsa bisa lihat ya biasanya ada yang melihat ini menggunakan komputer ini menggunakan mikroprosesor sebanyak dual core misalnya terus dengan kecepatan sekian gigahertz misalnya nah gimana cara menghitung gigahertz itu itu adalah kecepatan clocknya pemirsa kecepatan akses datanya seper sekian detik nah kalau yang pemirsa lihat saat ini ini frekuensinya berapa nih ini rendah banget frekuensinya pemirsa kita akan bisa membuktikannya menggunakan 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 ini apa namanya menggunakan oscilator ya eh oscilator osciloskop kalau misalnya kita mau gedein frekuensinya potensinya tinggal diputar ke kanan tuh hidup kan pemirsa kenceng kan motornya terus akhirnya hidup deh dua-duanya sebetulnya bukan dua-duanya hidup tapi iya dua-duanya hidup tuh kalau misalnya dia terlalu kenceng akhirnya sampai gak kelihatan sama kita karena dia muternya karena frekuensi gedipnya tuh sangat cepat sekali terus terus kalau untuk kalau untuk rangkaian yang simple-simple kita bisa mengaplikasikan ini ke dalam ke dalam sebuah bentuk perintah untuk mengaktifkan lampu traffic light atau lampu merah yang ada di jalan-jalan itu pada prinsipnya hanya menggunakan IC seperti ini pemirsa cuma dia dipasang relay kemudian dikasih lampu yang lebih besar dikasih tegangan listrik yang lebih besar akhirnya lampu yang lampu yang nyala pun lebih terang karena lebih besar kita harus kita harus menggunakan menggunakan relay kalau memang mau bikinnya seperti itu dan input dan aktifnya relay itu pasti dipicu dengan logika seperti ini dengan logika dari 0 dan 1 saat dia 1 maka relay akan aktif kemudian mengalirkan arus listrik yang lebih besar ke beban begitu juga pokoknya gitu lah prinsip kerjanya pemirsa nah terus untuk aplikasinya ke rangkaian-rangkaian yang lebih besar lagi yang dipicu oleh yang ditrigger oleh IC 555 seperti ini itu nanti aja lah ya jadi yang pertama sekarang ini saya tunjukin dulu ke pemirsa inilah sinyalnya kalau misalnya diukur menggunakan menggunakan osiloskop tuh sinyalnya square wave kan sinyalnya sinyal kotak dan kalau di ini pemirsa kalau di osiloskop yang mini seperti ini dia gak akan nunjukin berapa gede voltasenya cuman bisa nunjukin bentuk gelombangnya aja udah lumayan lah gitu ya sekarang coba saya cepetin saya cepetin saya cepetin frekuensinya saya puter potensinya ke kanan nah itu cepet banget kedik-kediknya nanti di osiloskopnya bakal kelihatan beda pemirsa tuh agak rapat kan sinyalnya tapi masih tetap sine wave gak saya kecilin lagi respon dari osiloskopnya memang agak lambat pemirsa maklum lah karena kan ini yang versi versi ekonomis ya baiklah yang penting kan sekarang kita udah tau bahwa sinyalnya adalah sinyal kotak atau square wave dan udah jadi flip-flop oh iya lampunya saya lepas satu pemirsa lampu LED-nya saya lepas satu jadi saya mau nunjukin klip-klip satu lampu aja tuh tinggal satu kan dan sekarang saya mau tunjukin ke pemirsa sirkuitnya kalau misalnya pemirsa pengen bikin di rumah bisa menggunakan panduan sirkuit sirkuit yang seperti ini yang bakal saya tunjukin ke pemirsa nah sirkuitnya seperti yang pemirsa bisa lihat saat ini di sirkuit ini saya menggunakan B1 9V disana ada lambang baterai disebelah kiri itu pemirsa tapi dalam prakteknya karena saya gak mau terlalu banyak rugi ya kalau misalnya beli-beli baterai terus kalau misalnya ada power supply yang harus yang gak perlu bayar kenapa tidak ya akhirnya di prakteknya kan saya menggunakan menggunakan trafo 2 ampere kemudian saya bikin saya bikin maksudnya saya kasih kiprok kemudian jadilah adapter kemudian saya kasih juga IC 7808 untuk menstabilkan tegangan untuk menurunkan tegangan dari 12V DC ke 8V DC dan stabil tegangannya pemirsa nah ini B1 9V kemudian saya juga menggunakan resistor 1K kemudian resistor 680Ohm untuk mengamankan lampu LED supaya gak putus karena mungkin ada lonjakan ampere tapi gak mungkin sih karena listrik yang kita gunakan adalah listrik yang kecil banget terus saya menggunakan variable resistor yang ukurannya adalah 100K kalau di aslinya saya menggunakan potensiometer pemirsa karena kalau misal pakai potensi itu kan lebih enak ya muternya kalau misal pakai variable resistor itu harus pakai obeng maaf merasa agak batuk harus pakai obeng jadi repot jadi saya pakai potensi saja yang jelas 100K kemudian saya juga menggunakan elko 47 mikrofarad 16V dan kombinasi antara elko dengan variable resistor itu yang akan membuat bentuk dari bentuk dari sinyal itu benar-benar kotaknya bagus jadi kalau misal pemirsa ganti C1 dengan ukuran yang lain itu nanti bentuk kotaknya itu bakal beda pemirsa gitu ya kalau bisa sih kombinasinya sama seperti ini atau pemirsa pakai kombinasi yang lain maksudnya menggunakan kombinasi yang lain itu adalah kalau misal pemirsa tahu rumusnya dan rumusnya nanti bakal saya tunjukin di video-video saya yang lain untuk mengukur berapa frekuensi yang paling baik digunakan untuk munculin munculin arus eh munculin arus untuk munculin sinyal kotak atau square wave dan gak saya muat di video ini pemirsa nanti terlalu panjang nah begitu udah dirangkai pemirsa kemudian saya simulasikan ini arus yang mengalir di dalam rangkaian itu akan menjadi seperti ini jadi arus dari kutub positif baterai itu akan mengalir ke resistor 1 kemudian ke kaki nomor 4 IC ke kaki nomor 8 IC kemudian ke resistor 680 ohm R3 itu kemudian masuk ke D2 nah terus begitu D1 hidup begitu D1 hidup begitu D1 hidup itu akan otomatis ada timingnya pemirsa timingnya itu berpengaruh sama sama besarnya kapasitor disini gitu ya jadi kapasitornya ini kan perlu ngecas ya perlu ngisi tenaga jadi kapasitor 47 mikrofar 16 volt itu begitu di isi arus listrik lama pengisiannya itu sedikit banyak mempengaruhi hidupnya hidupnya lampu LED pemirsa gitu ya jadi kalau misalnya lampu misalnya kapasitornya ini misalnya ya elko lah kapasitor elektrolit ya kalau misalnya elko nya ini pemirsa ganti jadi 100 mikrofarad 100 volt misalnya itu akan beda lagi gitu pemirsa bisa bisa juga bereksperimen silahkan terus pemirsa juga bisa ganti variable resist variable resistornya menggunakan ukuran-ukuran yang lebih besar misalnya 500k stereo gak usah deh gak usah pakenya stereo-stereoan karena kan gak perlu ya kita bukan lagi bermain audio tapi kita lagi bermain bermain sinyal digital nah terus pemirsa begitu lampu dari D1 atau dioda 1 atau light emitting diode LED D1 itu mati maka arus akan berpindah ke D2 jadi D2 nya bakal hidup seperti itulah kalau misalnya secara detil bisa sih dijelasin tapi dibongkar dulu ICN E555 nya ini sebenarnya kalau dijelasin kayak gini aja agak susah dipahami karena karena memang kita gak tau isi dari IC ini apa kok bisa dia begitu dioda 1 hidup terus waktu dioda 1 mati eh dioda 2 nya kok hidup lagi kok jadi hidup kan aneh ya jawabannya adalah bakal bakal ketahuan kalau misalnya kita udah udah ngebongkar ICN E555 nya gitu sebetulnya ada sih tinggal saya kasih tau aja cuman untuk pertemuan kali ini gak usah dulu lah ya jadi secara garis besar aja bahwa ICN E555 ini bekerjanya seperti ini pada dasarnya rangkaian ini hanya memerlukan 1 LED pemirsa jadi di D1 ini yang sebetulnya saya gunakan cuman saya tambah lagi di belakangnya itu ada D2 ternyata memang bener kalau misalnya di belakang itu dikasih D2 dengan rangkaian seperti ini dia bakal hidup setelah D1 hidup jadi nyala ini bergantian begitu aktif height D1 ini hidup pemirsa pemirsa bisa ngeliat grafik bisa ngeliat di osiloskop ya yang saya tunjukin tadi itu kan waktu dia gambarnya naik ke atas garisnya itu nah itu waktu D1 hidup kemudian waktu D1 hidup itu garisnya garis yang turun ke bawah nah itu itulah namanya aktif low dua LED ini nunjukin bahwasannya aktif low dan aktif high itu eh aktif low sama aktif high bukan 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 pemirsa salah salah mohon maaf jadi jadi begitu D1 hidup itu di osiloskop akan bergerak ke atas gambarnya kemudian waktu D1 mati itu gambarnya akan bergerak ke bawah terus ke atas lagi gitu gak ada pengaruhnya sama sama yang saya ceritain tadi ya nah untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di komputer pemirsa karena kalau di komputer kan osiloskopnya lebih patent ya kita lihat nah inilah pemirsa dari detik ke 1 hingga detik ke 14 saat ini tuh bergerak turun kemudian bergerak naik almost perfect ya gambarnya pemirsa kecuali ada sedikit sedikit gelombang aja itu wajar sih karena rangkaian elektronik juga gak sempurna juga biasanya itu pasti ada sedikit kecacatan tapi ini udah 99,9% sempurna ini nah nanti kalau misalnya pemirsa pakai elko yang ukurannya lain nanti yang garis atas itu itu bakal bisa jadi lebih panjang gitu pemirsa terus yang untuk garis bawahnya itu bisa jadi pendek tiba-tiba yang atas panjang yang bawah pendek gitu jadi matinya sebentar hidupnya tuh lama kayak gitu nah itu sesuai kebutuhan kita bisa bisa bereksperimen ya dan di sebelah kiri itu pemirsa ada melihat angka 0, 3, 6, 9, 12 itu adalah voltase kalau yang di bawah itu adalah time jadi sekarang rangkaian itu saya disimulasikan udah berjalan selama 78 detik 80 detik dan dia masih tetap menunjukin active low ini active high kemudian active low active high active low active high dan frekuensi yang ditunjukin saat ini adalah frekuensi yang rendah banget pemirsa karena kalau misalnya frekuensi yang kita tahu di dalam arus listrik rumah yang sine wave ya bukan yang gelombang kotak itu satu detik aja frekuensinya ada sekitar 50 Hz nah kalau ini udah berjalan sampai 118 detik ya 118 118 kotak gitu jadi satu frekuensinya adalah satu hertz per second kalau misalnya pemirsa pengen cepat frekuensinya seperti yang saya tunjukin waktu di awal-awal video tadi dia saya puter ke arah kanan atau ke arah kiri jadi lampunya itu sampai berkedipnya cepat gitu saking cepatnya berkedip pemirsa kalau misalnya pemirsa puter mentok potensiometer itu seolah-olah LED-nya itu hidup terus gitu padahal enggak pemirsa padahal lampu LED itu enggak hidup terus dia ada matinya cuman karena mati hidupnya itu terlalu cepat akhirnya yang kelihatan di mata kita adalah nyalanya bukan matinya akhirannya seperti itu ya nah terus untuk ke depannya untuk video besok atau video next yang beberapa video selanjutnya saya bakal aplikasikan rangkaian ini untuk hidupin lampu LED yang besarnya sekitar 36W atau 15W lah gitu pemirsa tonton video selanjutnya thanks and bye-bye bye-bye selamat menikmati